Tanya, kenapa toser ngasih bolanya jarang ke Rifan? Nah, ini pasti yang... Kenapa sih, Pan, jarang ngasih bolanya ke Rifan? Kebetulan ini tim Laganon ini kan tim baru. Ada yang berbeda nggak? Maksudnya yang bikin kamu itu, bikin Rifan itu, kaget gitu dengan budaya di Jepang gitu. Mungkin apa ya... Kalau di sini sih, ya balik lagi ke voli sih, Mas, yang berbeda. Volinya aja. Jadi, voli itu kita mau latihan. Jadi, lapangan itu kita bersihin dulu. Setelahnya kita ngepel, dibersihin lagi. Itu sendiri, Mas, atletnya sendiri. Dibantu semua lah, sama kutsnya juga semua. Jadi, semua bekerja di sini. Habis pertandingan terakhir, kita ikut bersihin dulu. Apa sih setelahnya ya? Kalau untuk kitmen gitu, nggak ya? Yang buat bersihin, buat bersihin lapangan, bersihin bola. Itu bukan dikasih ke satu orang atau ada petugas khususnya? Petugasnya ada. Tapi kita semua ikut bantu semua. Semua. Pertanyaan itu bukan pemain nasionalnya. Maksudnya punya pengaman di timnas atau bukan. Jadi, mereka tuh emang gimana ya? Yang tossernya itu baru selesai kuliah, kalau salah. Selesai kuliah kemarin. Dan dia baru tahun ini ikut liga seperti ini. Jadi, belum berpengalaman sih. Dan latihan sama aku juga. Kan kemarin baru dua hari, tiga hari tuh mas latihan. Jadi, mungkin masih grogi buat ngumpanda aku. Takut salah atau takut gimana. Ya, betul waktu lah. Oh, berarti belum klop lah istilahnya ya? Belum tahu. Belum tahu aku gimana. Maksudnya belum tahu bola aku seperti apa. Belum tahu 100%. Jadi, masih dia terbiasa dengan ritmenya temen-temennya dia yang di sini. Gitu loh mas. Oke, oke. Belum sehati lah istilahnya ya. Ya, karena waktu berlatihnya emang sebentar. Penontonnya selalu full sih mas. Full ya? Ya, fullnya itu kan karena dibatasin ya. Cuma 50% dari kapasitas gedung ya. Oh, oke. Ya, penontonnya full. Cuma kalau yang gimana ya? Di Indonesia lebih itu aja. Penontonnya lebih spontan aja. Maksudnya, gak tertip lah. Intinya kalau di Indonesia kan teriak-teriak semua. Kalau di sini penonton juga ikut tertip sih. Beda sih mas. Yang pertama itu 2019 itu beda. Klop itu ada dua klop itu. Dua klop. Karena waktu itu yang ngajak orang Jepang. Orang Jepangnya ngajak lewat email. Dia ngajakin ada dua klop. Ada dua pilihan klop. Pilih yang mana waktu itu kan. Cuma waktu itu terkendala karena ya. Waktu itu lagi TSE Timnas juga ya. Gak bisa keluar. Persiapan ke Filipin kalau gak salah. Makanya gak bisa. Terus ini yang kedua sebenarnya aku udah. Kemarin udah sempat. Di sini sih. Kagu juga sih ya pesimis lah. Paling gak bisa juga ini. Tapi ya. Pelan-pelan. Alhamdulillah bisa sih. Bantu mas Bibi juga. Kalau beda sih. Beda ya? Iya. Tapi Van. Berarti boleh dibilang. Pemain kita emang bisa layak main di Jepang ya? Bisa mas. Benar. Kemungkinan besar bisa. Siapa kaya kira, Van? Bumain saat ini. Siapa ya? Donny, Nandy, atau Sigi? Mereka juga dulu pernah dapet tawaran sih mas. Kalau gak salah kayak Sigi, Donny. Itu pernah dapet tawaran juga main ke Jepang itu. Setahu aku sih pernah denger. Ada yang ngajak. Ada yang nama ring. Cuma gak tau sih prosesnya gimana. Misalkan, kalau menurut aku sih pasti bisa sih. Cuma kalau bisa ya. Kalau emang bener-bener pengen ya ditelatainin. Soalnya agak ribet sih. Buat fans ya? Fans sama atlet poli ya? Sama atlet mudah, iya. Kalau buat fans sih, terima kasih. Buat doanya. Dukungannya. Ya intinya support-nya lah. Terus kalau buat teman-teman atlet, ya terus berlatih mas. Harus naik level lah intinya. Berlatih buat naik level.